hai 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 Halo saya kurang bersemangat ini hahaha baik baik sampai jumpa lagi di channel Henry Nusa inilah youtuber kampung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana rindu dengan saya tidak layak tidak rindu lapai dirindukan baik eh saya kemarin sempat menyatakan lagi bosan dan pamit untuk break aja dulu ya break saya break tidak mungkin seaktif yang lalu gitu ya saya ingin beberapa hari untuk dulu tanpa posting-posting nah tapi untuk hari ini ada satu yang saya ingin posting saya ini tergerak sekali walaupun saya tidak posting tapi kan saya tentunya tetap melihat channel rekan-rekan saya tetap berkunjung saya memperhatikan eh men-subscribe subscribe juga gitu ya rekan-rekan juga jangan lupa dukung terus channel saya di like share comment subscribe ya bagi kare-rekan yang lain channel ini channel yang membahas tentang dunia wartawan seputaran dunia wartawan media berita kita mengulik-ulik berita hiburan dan seni bukan begitu nah kali ini ini saya melihat postingan YouTube dari rekan YouTube yang berasal kalau disitu disebutkan berasal dari kota Batam Wahyu Ai Wahyu Ai ya Wahyu Ai disini dia melakukan sebuah adekan menurut saya horror ya horror sekali horror ada suara-suara yang dia rekam dan dia tunjukkan dia memang melakukan itu dia rekam dia tanam alat perekam dia letakkan di dalam sebuah kuburan kan gitu ya disini terdengarlah suara-suara suara-suara yang ada di sana suara apa sih yang sebenarnya ada nanti kita dengarkan sama-sama saya ambil sedikit potongannya saja sedikit saja potongannya tentunya karena nanti akan saya mendapatkan teguran copyright saya mohon izin juga Bang Wahyu karena postingan Bang Wahyu Ai ini bisa menggugah bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi siapapun di luar sana bagi rekan-rekan kita bagi para para warga YouTube bahkan warga di luar YouTube gitu ya warga-warga di media sosial yang platform yang berbeda bahkan yang tidak di media sosial gitu di dunia nyata misalkan seperti itu rekan-rekan nanti kalau mendengar ini akan merinding akan terasa nyilu luar biasa semoga bisa menggedor apa ya tentang kita seperti apa sih siksa kubur wow sangat-sangat sangat-sangat memilukan dan sangat memilukan semoga bisa menggugah keimanan kita kita untuk terus memperbaiki diri lebih baik lagi saya juga tidak lebih baik tapi ada usaha dan upaya untuk menjadikan diri lebih baik gitu ya Nah sepanjang ini nanti tentunya coba ada nih ini saya akan dengarkan perlahan-lahan gitu ya suara-suara teriakan teriakan itu rekan-rekan boleh dengarkan dengarkan sendiri Bagaimana memilukan nanti ada suara utuhnya kemudian ada potongan video yang saya akan melihatkan karena akan ya tadi tadi tentunya sudah melihatkan ada potongan video singkat Bagaimana seorang youtuber dari Batam melakukan sebuah perekaman di sebuah pemakaman atau kuburan saya rasa ini sebuah apa ya sebuah kemasan yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain ataupun terpikirkan tapi mungkin dianggap ini sesuatu hal yang berani yang luar biasa yang dilakukan merekam dan terdengarlah suara itu saya tidak tahu ya ini benar atau tidak namun dari rekaman itu dari dari konten Bang Bahyu Ai disana terlihat sekali gitu terlihat dia meletakkan alat perekam dia kuburkan di dalamnya terus ketika dia perdengarkan kembali hasil rekamannya seperti apa serem sekali serem sekali sangat serem bukan seremnya bukan sekali seremnya berkali-kali banyak aduh rasanya bagaimana gitu ya ya begitulah semoga bisa 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 meningkatkan keiman kita like share komen channel Henry Nusa inilah youtuber kampung channel ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada support dukungan bantuan dari rekan-rekan mengklik tombol subscribe kemudian membagikan dengan rekan-rekan yang lain tentunya tidak ada apa-apanya gitu ya saya tampilkan hanya suara-suaranya yang sedikit menjadi ilustrasi tentunya yang rekan-rekan bisa dengar kemudian juga ada video video yang saya potong-potong hanya persekian-persekian detik disana akan terlihat bagaimana adegan Bang Wahyu bersama rekan-rekan membuat konten ini itu saja mungkin ya jadi suara siksa kubur ini semoga bisa menggugah kita bisa menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya menjadikan kita manusia-manusia yang taat kepada Tuhan yang Maha Esa kita bisa memberikan kalau dibilang tamparan kalau menurut saya bisa memberikan tamparan yang keras untuk kita untuk mengingat Tuhan lagi termasuk saya saya pun masih belum bisa menjadi manusia yang baik manusia yang lebih lebih beriman manusia yang benar-benar menjadi mahluk Tuhan yang patuh terhadapnya gitu ya masih banyak dosa yang saya lakukan begitulah ya jangan kemana-mana tonton sampai habis ada rekaman yang diperlihatkan oleh Bang Wahyu Ai ini tidak tidak saya membuat ini membicarakan ini membahas ini tidak tidak karena terpancing begitu besar ya respon dari warganet namun juga ini bisa ini menjadi pengingat untuk saya dan semoga konten ini konten yang saya buat kali ini bisa untuk bisa juga menjadi pengingat rekan-rekan yang menonton gitu ya ya semoga bisa menjadi amal jahiriyah untuk saya untuk Bang Wahyu tentunya ya semoga menjadi berkah menjadi amal untuk ke depan banyak dosa kan pada kita gitu ya dari tadi ngomongin dosa ya kayak saya mau mati aja besok pagi kok saya ngomongin mati juga ya dia tidak tahu lah ya mau jodoh dan rezeki itu itu hak prerogatif Tuhan hak penuhnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita tidak tidak bisa menebak baik ini saja hari ini kalau dibilang berita mungkin ini sebuah berita atau sebuah penggugah untuk kita semua di channel Henry Nusa semoga yang berikutnya saya akan terus aktif ya aktif di channel Henry Nusa bisa terus berkembang lagi bisa terus memberikan informasi-informasi terbaik lagi di seputaran wartawan di seputaran media di seputaran terkait berita-berita yang heboh dan terbaru di masyarakat kemudian hiburan-hiburan dan berbau seni nantinya ya semoga saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 Sub indo by broth3rmax